Orang tuanya tuh ngelarang, tapi mereka megang HP, gitu. Terus gimana nih sekolah online, apa-apa online, gitu sih? Hai, halo sahabat Hermina. Ketemu lagi dengan saya, Ariyati, di acara Podcast Hermina yang ngomongin seputar kesehatan bersama Hermina Galaxy. Nah, kesempatan saat ini, kali ini, Alhamdulillah saya ditemani Mbak Ajeng ya. Oke, beliau mau menemani saya untuk kira-kira, bisa ya ngobrol 10 menit ya Mbak ya? Oke, 10 menit untuk membahas, soalnya banyak ini pertanyaannya masuk di email kami. Untuk screen time, apa sih screen time? Terus, bisa nggak sih screen time menyebabkan anak jadi anti-sosial? Nah, oke, sahabat Hermina, disini sudah hadir narasumber Ibu Ajeng Indira Hastuti MPM, si psikolog. Tidak mohon maaf, Ajeng Indri, si dok. Ibu Ajeng Indri, ya ngetik siapa, Ajeng Indira? Hmm, oke, kita ganti. Ibu Ajeng Indri Hastuti, MPM, si psikolog. Oke, sahabat Hermina, udah tahu belum screen time itu apa? Terus, benar nggak sih bikin anti-sosial? Monggo deh. Oke, kita mulai dari screen time itu apa sih sebenarnya gitu ya. Screen time dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sih gampangnya waktu layar gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya itu tuh dimana waktu yang kita habiskan untuk melihat atau menonton layar sebenarnya dok. Oke. Gitu, jadi layar itu banyak, bisa televisi, bisa komputer, bisa handphone, bisa tablet buat anak-anak tuh sering banget ya, lihat. Jadi layar elektronik, bukan hanya laptop, TV pun boleh. Bisa. Sahabat Hermina, ibu-ibu, ayo yang nonton TV keseringan screen time. Betul? Iya, betul. Kemudian apa lagi Mbak Ajeng? Apakah sebenarnya bisa menyebabkan anti-sosial gitu ya? Kayaknya biar lebih seru, itu nanti dulu deh dok. Kayaknya kita, apa namanya, jelasin dulu dari screen time sama apa sih kok bisa ya tiba-tiba loncat ke anti-sosial. Sebenarnya dampak secara umumnya apa aja sih? Oh gitu. Ini yang lebih menarik. Ini aja deh, biar enak nih, sudah banyak ada, kita-kita sering ya pertanyaan di email yang masuk ke kita. Itu ada 4 pertanyaan. Langsung aja kali ya Mbak Ajeng ya, mau persiap waktu ya. Yang pertama nih, kenapa sih kok si anak tuh nggak boleh sampai screen time yang berlebihan mungkin ya? Oke, kenapa? Oke. Nah, kenapa tidak boleh screen time yang berlebihan gitu? Anak, dalam konteks anak nih ya dok. Iya, betul. Kalau saya sih, biasanya anak itu usianya sekitar dari bayi lahir gitu ya, kemudian 5 tahun pertama, lalu lanjut lagi ke perkembangan 10 tahun. Itu anak gitu. Tidak boleh berlebihan terutama di 5 tahun pertama nih awal. 5 tahun pertama itu kan dari bayi sampai TK deh gitu ya dok, itu kan banyak banget perkembangan yang terjadi gitu. Mulai dari dia lahir bener-bener masih kecil banget gitu, belum bisa apa-apa gitu ya, katakanlah masih nangis aja bisanya responnya. Nah, sampai akhirnya di TK, di TK itu dia bisa sekolah, udah ada yang bisa baca, udah tahu huruf, itu kan perkembangannya luar biasa berarti sebenarnya. Nah, kalau ada screen time boleh atau tidak sih sebenarnya gitu ya? Boleh, itu boleh banget kok ada screen time, nggak mungkin nggak. Karena memang dari penelitian juga ada kok gitu dampak positifnya gitu, nggak hanya dampak negatifnya aja gitu. Nah, tapi yang bisa bikin bahaya atau dampaknya adalah kalau memang terlalu banyak, kebayang nggak nih dok, kan perkembangan itu pesat banget ya gitu. Dan sebenarnya perkembangan itu tidak semata-mata tiba-tiba anak bisa, harus ada yang dilatih, harus ada yang distimulasi gitu oleh orang tua, dikasih. Nah, kalau kita kebanyakan kasih screen time ke anak, jadi nggak ada tuh dok, stimulasi yang lain-lain ya, kayak misalkan ada bahasa gitu ya. Terus juga ada, apa namanya, kalau kita katakan motorik gitu, anak tuh udah harus lincah nih, ngendang bola, lempar bola, harus bisa kesana kemari gitu ya. Harus bisa duduk juga yang seperti itu gitu. Karena dia nonton aja. Kalau nonton doang nggak bergerak gitu kan, itu sebenarnya yang bisa jadi hambatan. Nah, sebenarnya sih, ah nggak deh, nanti saya salah, kesalahan ibu-ibu juga. Kadang-kadang, ii, saya lagi mamah, lagi masak, udah kamu nonton aja. Hah, gitu ya sahabat Hermina, nggak boleh gitu. Jadi, harus dibatasi screen time buat anak-anak kita supaya nanti perkembangannya bagus ya. Oke, pertanyaan kedua nih, banyak banget nih ibu-ibu yang nanya ya. Oke, gimana sih Mbak Ajeng cara mengatasi ketika si kecil kita ini terlanjur mengalami screen time yang berlebihan? Oke, nah ini berarti udah sekarang nih gitu anaknya udah pada screen time-nya udah berlebihan nih gitu. Katakanlah kalau biasanya nih dok gitu ya, kalau yang berlebihan itu yang berapa lama sih gitu kan sebenarnya pertanyaannya itu. Nah, mungkin kita berangkat dari idealnya, berapa lama sih sebenarnya gitu ya. Kalau dari WHO sih dok sebenarnya menyarankan gitu, di bawah satu tahun itu sama sekali nggak boleh ada screen time. Gitu, jadi memang lebih ke fokus perkembangan satu tahun awal, motorik terutama gitu ya. Nah, terus kemudian di usia satu tahun, kedua tahun itu kurang dari satu jam. Sampai tiga, empat tahun juga demikian, kurang dari satu jam gitu. Sebenarnya sih, dan untuk anak gitu ya, dari lima sampai tujuh belas tahun pun hanya boleh dua jam setidaknya satu hari gitu. Tapi itu memang kalau kita lihat lagi gitu ya, dok kan sekarang terus gimana nih sekolah online, apa-apa online gitu sih. Boleh, jadi itu tuh batasan di luar dari kegiatan edukasi sebenarnya gitu. Jadi boleh sebenarnya, jadi kalau boleh saya lebih jelaskan bahwa screen time itu di luar pendidikan, kan contohnya main game lah, ya, ya, ngobrol apa, ya, itulah pokoknya nih nonton, oke. Jadi, caranya gimana nih, karena, deh deh udah stop mainnya gitu kan agak susah nih, gimana caranya nih. Jadi, berlebihan tuh biasanya udah lebih dari tiga jam gitu sih dok satu hari ya. Gitu, kebanyakan sih sekarang seperti itu. Untuk stopnya, kita balikin lagi nih dok, bahwa memang harus ada rules dari orang tua yang memang harus konsisten dan tegas gitu. Bahwa, gak boleh deh mulai dari sekarang gitu ya, oke dibatasi nontonnya. Dan harus didampingi sebenarnya untuk anak gitu, nontonnya apa aja sih. Karena sebenarnya banyak juga nih dok, kalau penelitian di luar negeri gitu ya. Kayak mungkin Moms and Dad tau lah film Dora, The Explorer gitu ya, teletabis. Nah, itu tuh sebenarnya gak merugikan juga. Justru karena banyak nonton itu, pengetahuan bahasa anak meningkat gitu. Nah, berarti kalau kita bisa ambil kesimpulan gitu, sebenarnya ada manfaatnya juga. Tapi kalau emang anak ingin nonton, itu harus didampingi gitu ya. Jadi boleh-boleh aja, tapi dampingilah. Karena, gak, aku mau nonton Moms, aku mau nonton Dad. Oh iya, nonton, didampingi. Jadi biar kita pilihkan yang mana yang lebih baik, sehingga dia dapat ambil positifnya gitu ya. Tadi rulesnya harus tegas, dan berapa lama sih anak boleh nonton itu gitu. Sesuai tadi sih anjuran aja. Oh, sesuai dengan usia ya, dan itu di luar dari kegiatan pendidikan. Karena sekarang memang online. Oke, gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang dari ini. Sama sih yang keempat sebenarnya sudah kejawab sama Mbak Ajeng ya. Bagaimana cara membahas stasi screen time untuk mental lebih sehat sama sih sebenarnya seperti itu. Jadi, sebenarnya keliatannya simple ya masalahnya. Tapi, akibatnya itu besar buat anak-anak kita ya. Moms, Dad. Oke, banyak pertanyaan. Tadi kan saya bilang ada empat ya, ternyata setelah dilihat memang sudah dijawab di awal sama Mbak Ajeng. Ya, itu bagaimana cara membatasi screen time untuk mental yang lebih sehat. Sepertinya sudah dijelaskan. Kayaknya kembali lagi kepada orang tua ya. Moms, Dad ya. Jangan dicontohkan anak-anaknya. Ya, oke. Betul, setuju sih, Dok. Karena memang kadang tuh gini, suka ada orang tua juga gitu ya yang bilang gak boleh main HP gitu. Tapi sedangkan di saat misalkan malam lah pulang kerja gitu ya, orang tuanya tuh ngelarang tapi mereka megang HP gitu ya. Itu yang banyak, betul tuh. Aku malu. Oke. Memang itu sebenarnya tantangannya. Jadi pasti anaknya juga pada nanya gitu. Bahkan mungkin kalau anaknya nanti beranjak remaja gitu, itu udah mulai lebih kritis lagi tuh, Dok. Gitu loh, bikin kayak, kok aku gak boleh tapi boleh. Moms, boleh. Dad, boleh. Hayo. Kita mau jawab apa-apa gak bisa. Betul. Kita contohkan yang baik untuk anak-anak kita. Oke. Hmm, hmm, hmm. Siapa? Putri, Dok. Dari mana? Dari Tangerang. Tangerang. Terus kan mau kangen nih, mau video call. Itu sebenarnya boleh gitu sih, Dok. Jadi memang kita gak mata-mata lihat. Gak boleh nih, berarti gak boleh sama sekali. Jadi enggak, secara fungsionalnya tuh seperti apa sih gitu. Itu masih diperbolehkan kalau kayak video call, keluar.